Setelah sempat mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, adik Anas Urbaningrum, Ana Lutfi, akhirnya bisa menjenguk kakaknya. Dan menurut Ana Lutfi, Anas saat ini dalam kondisi sehat. Dan untuk informasi selengkapnya, Bayu Prayudanto akan melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Bayu, bagaimana kondisi Anas setelah dijenguk adiknya hari ini? Ya, Hariman menurut pengakuan dari adik kandung Anas Urbaningrum, yakni Arna Lutfi, kondisi tersangka kasus dugaan gratifikasi dari proyek hambalang dan proyek-proyek lainnya tersebut saat ini dalam kondisi sehat. Dan saat kami konfirmasi apakah Anas Urbaningrum selama 3 hari pas ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mau menerima makanan dari KPK, menurut adik Anas Urbaningrum, yakni Arna Lutfi, tadi memang mengaku bahwa Anas saat ini masih memakan makanan ringan dan memakan makanan yang disediakan oleh pihak keluarga. Sebagai mana diketahui tadi, selain adik kandung Anas Urbaningrum, Arna Lutfi, yang menjenguk kakaknya Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi, ada juga loyalis Anas Urbaningrum lainnya yang membesuk ke rutan KPK. Namun yang diberi kesempatan untuk membesuk hanyalah adik kandung Anas Urbaningrum, karena yang tercatat dari rutan KPK hanyalah pihak keluarga Anas Urbaningrum. Sementara loyalis Anas yang lainnya yang rencana ingin membesuk seperti Tri Dianto, kemudian ada Saan Mustafa dan Umar Asal, belum berkesempatan untuk membesuk Anas Urbaningrum. Dan sama seperti dengan besuk di dua hari sebelumnya, memang tadi adik kandung Anas Urbaningrum membawa sejumlah kebutuhan untuk Anas Urbaningrum, seperti pakaian sholat, kemudian Al-Quran, serta dua buah buku yang berjudul Merdeka 100% dan Heroes of Freedom and Humanity. Serta adik kandung Anas Urbaningrum Anas Urbaningrum juga mengaku membawa titipan surat dari istri Anas Urbaningrum yakni Atiyah Laila. Dan rencananya dijadwalkan sesuai dengan pernyataan dari kuasa hukum Anas Urbaningrum, istri Anas Urbaningrum yakni Atiyah Laila, yang sudah mendekam di penjara sejak Jumat pekan lalu. Dan berikut pernyataan dari adik kandung Anas Urbaningrum, Anah Lutfi. Terima kasih Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari gedung KPK.